Seorang ayah kandung berinisial DN diduga tega melakukan percobaan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri di kediamannya di Dusun Sangek, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat. Korban pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Teluk Keramat dan pelaku langsung ditangkap aparat kepolisian. Ke Polsek Teluk Keramat, Ibda Eko Zainuddin ditemui mengatakan, berdasarkan pengakuan korban, percobaan pencabulan yang dilakukan pelaku terjadi pada Rabu 17 Juni lalu. Parahnya lagi, dugaan pencabulan yang dilakukan ayah kandung korban ini tidak hanya sekali ini saja. Berdasarkan pengakuan korban, dugaan pencabulan oleh pelaku telah dilakukan sebanyak tiga kali, yakni sejak tahun 2011, di mana saat itu korban berusia 9 tahun. Di saat berusia 17 tahun, korban sempat bekerja sebagai TKI di Malaysia dengan tujuan untuk menghindari perilaku bejat sang ayah kandung. Setelah dua tahun bekerja di Malaysia, korban pulang ke kampung halamannya di Dusun Sangek, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat. Namun aksi bejat pelaku tidak berubah dan masih berusaha untuk mencabuli korban yang dilakukan pada 17 Juni lalu. Dan akhirnya, korban pun melaporkan perbuatan pelaku ke Polsek Teluk Keramat. Kita lakukan pemeriksaan dan dengan bukti permulaan yang cukup, langsung kita lakukan penangkapan terhadap pelaku inisial G. Pelaku inisial G, saat ini sudah kami tahan di Polsek Teluk Keramat. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, yang awalnya korban mengatakan baru percobaan akan dicabuli lah. Tapi setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita dalami, ternyata bahkan sudah pernah dilakukan hubungan layaknya suami istri dengan ancaman dan paksaan. Bahkan peristiwa seperti ini sudah terjadi dari korban umur 9 tahun. Sudah dari pengakuan korban, sudah kurang lebih 3 kali yang benar-benar melakukan. Kemudian yang baru istilahnya diajak atau dicoba akan diperkosa itu ada beberapa kali. Pelaku dijerat Pasal 82 Ayat 1, Pasal 82 Ayat 2 Junto, Pasal 76E, dan atau Pasal 81 Ayat 1, Pasal 81 Ayat 2 Junto, Pasal 76D, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kecamatan Tulukeramat, CSMTV madahkannya.